Intro Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Kristus, selamat tahun baru 2023 Tema kita sepanjang bulan Januari ini adalah tahun baru, hati baru Biasa dari kita, kalau tahun baru menentukan resolusi atau hal yang hendak kita capai Contohnya saya ingin punya rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru, atau mungkin pacar baru Itu tidak salah, tetapi kita juga harus memperhatikan manusia dalam kita, inner man kita Resolusi apa yang harus kita capai di tahun 2023 ini mengenai hati kita Hal apa yang perlu diperbaiki dalam hati kita? Mari kita belajar dari Wahyu 2 ayat yang ke-6 Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci Tidak terdapat dalam Alkitab yang menjelaskan tentang apa isi dari ajaran Nikolaus Tetapi kita akan melihat dari arti nama Nikolaus ini Nikolaus ini terdiri dari dua kata, nikau yang berarti menaklukkan dan laos yang berarti orang atau manusia Sehingga Nikolaus ini memiliki makna menaklukkan orang Menaklukkan pendapat orang lain Berbicara mengenai orang yang ingin menang sendiri Orang yang merasa benar sendiri Orang seperti ini adalah orang yang merasa lebih hebat dari orang lain Orang seperti ini adalah orang yang tinggi hati Pantas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus ini Tuhan benci pada kesombongan Tuhan akan memberi anugerah pada orang yang rendah hati Dalam Yaakobus 4 ayat 6b saya akan bacakan Karena itu ia katakan Allah menentang atau melawan orang congkak Tetapi mengasihani atau memberi anugerah pada orang yang rendah hati Mengapa orang dapat sombong? Karena telah kehilangan kasih yang mula-mula Karena kasihnya melorot Itu kita sudah bahas beberapa hari yang lalu dalam Wahyu 2 ayat 4 Yang mengatakan Namun demikian aku mencelak engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Perhatikan Bapak Ibu Saat seseorang menurun dalam kasih Maka kesombongannya akan meningkat Dalam 1.13.4 dijelaskan apa itu kasih Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan perhatikan dan tidak sombong Saat kita sombong tinggi hati berarti kasih kita menurun Pilihan ada di tangan kita masing-masing Apakah kita mau menjadi orang yang dibenci Tuhan Atau kau mau menjadi orang yang dikasihi Dan mendapat anugerah Tuhan Mari kita miliki resolusi di tahun 2023 ini Yaitu menjadi orang yang memiliki kerendahan hati Seperti yang Yesus telah adankan Dalam Filipi 2 ayat 1-11 Di tahun yang baru ini kita lebih introspeksi diri kita Agar semakin cemerlang di hadapannya Mari kita mau belajar dan belajar merendahkan diri seperti Kristus Demikian firman Tuhan Sekali lagi selamat tahun baru Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton